Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu berarti mengembangkan channel Pak Yudini Channel Sahir Vlog Sekali lagi terima kasih Dan Pak Yudu akan semoga Anda sukses selalu Ini Dua X sama dengan 4 per 8 Nah sekarang Kita akan mulai dari mana Kadang-kadang anak-anak kita Atau mungkin juga kita Itu terganggu oleh Karena bilangan-bilangan pecahan Ya karena bilangan-bilangan pecahan Itu terganggu Begitu Nah tetapi sebenarnya Bukan hal yang sulit Kalau kita mengikuti Kaedah-kaedah atau trik-trik Atau aturan-aturan Yang ada pada matematika Ya Nah mari kita coba Kita Kita mulai saja Ya Di sini Dua X sama dengan 1 per 8 Ada banyak cara untuk penyelesaikan ini Ada banyak langkah Ada banyak cara Dan salah satunya adalah Cara yang akan Pak Yud Sampaikan ini Pada kesempatan ini Ya Pak Yud Mengambil cara sebagai berikut Ini ya Empat X sama dengan 4 per 8 Kita geser dulu Ya Empat X sama dengan 4 per 8 Itu Pak Yud ubah menjadi begini Pak Yud ubah menjadi Menjadi Dua X Sama dengan Ini Pak Yud sederhanakan dulu Sederhanakan dulu bahwa Empat Per 8 itu Kita bagi dengan 4 saja Ini pembilangnya dibagi 4 Kemudian penyebutnya dibagi Empat juga Ya Sehingga akan menjadi Dua X sama dengan Empat Dibagi empat Itu Satu Begitu Delapan Dibagi empat Itu Dua Ya Jadi kalau begitu Kita sekarang mempunyai persamaan baru Bahwa Dua X Sama dengan Setengah Ya Ini salah satu Salah satu Cara Banyak cara yang lain Ada cara yang lain Nah sekarang Kita hanya tinggal menghitung Dua X Sama dengan Setengah ini Ya Dua X sama dengan Setengah Untuk menyelesaikan Dua X sama dengan Setengah ini pun Banyak cara Banyak cara Ya Banyak cara Salah satunya Yang akan Pak Yud Kerjakan Yang saya disampaikan pada saat ini Adalah sebagai berikut Ya Kita tahu Bahwa Kalau Dua buah X Itu setengah Ini kan Dua X sama dengan Kita coba baca dengan Kalimat Dua buah X Itu Setengah Nah Berapa X nya Dengan pernyataan seperti itu Hampir Hampir Kita semua menjadi terbuka Paham Kita ulang Dua buah X Itu Setengah Nah berapa X nya Mulai tergambar ya Nah jadi X nya itu X nya itu Ya Setengah Dibagi Dua Iya Itu kan Setengah Dibagi Dua Iya Setengah Dibagi Dua Nah sekarang Kita tinggal Mengerjakan ini Setengah Dibagi Dua Setengah Dibagi Dua ini kan Bisa ditulis sebagai Begini Sebagai Ini bisa ditulis Sebagai Setengah Dibagi Ya Duanya itu Dua Per Satu Begitu Itu ya Duanya itu adalah Dua per Satu Nah sekarang Kita sudah mendekat Kita sudah mendekat Jadi X nya itu Bagaimana Nah Kita ingat Kepada Kaedah Kaedah Pembagian Membagi Dengan Sebuah Bilangan Ini adalah Bilangan Yang dibagi Ini adalah Pembagi Kita ulang Membagi Dengan Sebuah Bilangan Itu sama Dengan Mengalikan Bilangan Yang dibagi Tadi Dengan Kebalikan Dari Pembaginya Kebalikan Daripada Pembaginya Kebalikan Bukan lawan Bilangan Yang berkebalikan Itu Contohnya Contohnya Begini Misalnya Lima Misalnya Lima Lima Ini kan Lima Per satu Kemudian Kebalikannya Kebalikannya Ini Satunya Jadi di atas Satu Per Lima Nah ini Ya Disini kelihatan Kita ulang Jadi Lima Per satu Itu Kebalikannya Satu Per Lima Ya Seperti itu Nah Sekarang juga Begitu Kalau Setengah Dibagi Dua Per satu Dua Per satu Itu dari Dua ya Dua ini Berarti kan Dua Per satu Setengah Dibagi Dua Per satu Itu Sama Dengan Setengah Kali Kebalikan Dari Dua Per satu Kebalikan Dari Dua Per satu Ialah Satu Per Dua Jadi Membagi Dengan Dua Setengah Dengan Dua Per satu Sama Dengan Mengalikan Dengan Kebalikan Sama Dengan Mengalikan Dengan Kebalikan Dari Dua Per satu Yaitu Satu Per Dua Nah Sekarang Kita tinggal Menyelesaikan Ini Paham Ya Tinggal Menyelesaikan Ini Tinggal Menyelesaikan Ini Ini sama dengan pembilang kali pembilang, 1 kali 1, penyebut kali penyebut, 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4. Jadi, kalau begitu, 2X sama dengan 4 per 8, didapat X-nya adalah 1 per 4. Dari alternatif jawab yang ada di sini, setengah, 1 per 4, 1 per 6, 1 per 8, kita sekarang sudah mendapatkan mana yang benar? Yang benar adalah yang B, yang ini. Kita dapat memilih begitu ya. Jadi, begitulah cara mudah menyelesaikan persamaan pecahan seperti begini dengan berbagai cara. Dengan cara yang Pak Yudu sampaikan. Sekali lagi, bahwa banyak cara untuk menyelesaikan ini, tapi salah satunya adalah yang Pak Yudu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.